Anak kata, Allah memudahkan jalan usaha saya. Pertama, impian saya berkumpul lagi dengan keluarga, bersama anak-anak, dan dalam satu wacana keluarga yang sangat bahagia, Sankita Mawadawarumah. Dan anak-anak saya kembali berkumpul dalam tahun ini. Dan kemudian, saya membuatkan sebuah usaha-usaha yang sekarang sudah seritis, dan membuat pinterpelasi koreksi. Itu lahir saya. Terima kasih atas doanya teman-teman sekalian. Amin. Tadi anaknya emang sekarang di mana? Kok bisa berkumpul? Anak-anak saya sekarang ada di kota-kota yang terpencil. Jadi terpisah-pisah dari kami semua. Jadi kami ingin segera anak-anak berkumpul lagi, berkumpul dengan kami semua. Dan kami tidak pernah jarang ketemu, bahkan kadang-kadang dalam satu tahun pun tidak pernah ketemu. Oke, thank you. Amin. Kita katakan sama-sama, Pak. Amin. Thank you, Pak Amin. Silahkan berikutnya, Pak Artomo bisa sampaikan doa. Kita doakan bersama-sama apapun impian teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Impian saya ini berasal dari satu filosofi hidup saya sendiri. Semenjak awal saya punya filosofi bahwa pada hari tua saya harus bisa mandiri. Pada hari tua saya tidak akan menyusahkan orang lain. Meskipun itu adalah anak dan cucu saya, insya Allah. Dan pada hari tua saya, saya tetap berguna bagi orang lain. Itu adalah filosofi hidup saya. Dan untuk itu, insya Allah, saya punya satu keinginan bahwa pada hari tua nanti saya mempunyai suatu lembaga pendidikan. Apapun bentuknya, yang sekarang pun sudah dirintis oleh orang tua saya. Suatu sekolah yang untuk memberikan pendidikan pada anak-anak miskin gratis. Di kampung saya sana di Jawa Timur. Kemudian di sini kami mendirikan sebuah sekolah TPG. Yang mungkin akan dikembangkan menjadi sekolah-sekolah formal. Dan pada saat ini, terima kasih ya Allah. Allah telah memberikan satu jarak. Yaitu membantu petani yang ada di urang-urang disana. Insya Allah, ini adalah sasaran yang akan berhasil untuk meng-cover cita-cita itu tadi. Filosofi saya itu berguna bagi orang lain. Ini saja. Amin. Amin. Amin.